Terima kasih. Bukan itu, tapi ketika dia ada bayangan gedung atau bayangan apa, terus dia duduk di yang sebagiannya kena teduan, sebagiannya itu. Dan saya juga tidak tahu banyak di dalam masalah ini, maksudnya kita sampai sekarang itu hukum, hukum ini hukum masuk di dalam hukum apa gitu ya. Jadi itu diangkatnya di dalam atap, di dalam bermajilis. Termasuk atap di dalam bermajilis itu tidak duduk di sebagiannya kena teduan, sebagiannya kena matahari. Dan banyak atap-atap majilis, misalnya sandar dengan tangan kiri, itu juga tidak boleh. Sandar dengan, tidak boleh minum dengan bersandar. Kan kadang-kadang bermajilis itu ada hidangan, ya, ada aku, ada apa, nah, dengan bersandar tidak boleh senepel. Itu yang berkaitan dengan pertanyaan pada waktu yang lalu. Dan apabila sudah ada penjelasan, meskipun kita tidak tahu hukumnya itu sampai tingkatannya harum atau enggak gitu ya, Nah, maka kalau ada hadis gitu ya berusaha bagaimana untuk diikuti karena ciri khas Ahlus Sunnah itu adalah mengikuti tuntunan meskipun tidak wajib diikuti karena itu adalah tuntunan Rasulullah s.a.w. Nah, kita kembali ke pelajaran kita, yaitu dari kitab utauhid, kitab yang kedua, kita sampai pasal yang kelima, hukum pelaku dosa besar. Kita baca kitabnya ya, dosa terbagi menjadi dua, dosa kecil dan dosa besar. Secara global bahwa dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Kenapa seperti itu? Karena umat Islam, umat Islam itu dapat janji-janji yang sangat banyak untuk mendapatkan ampunan dari dosa kecil jika dia melakukan ketaatan atau dia menjauhi larangan-larangan besar. Misalnya begini, larangan besar, mencuri, minum komer, berzina, membunuh, gitu ya. Itu adalah dosa-dosa besar, larangan-larangan besar. Sudah ada dorongan, sudah ada sebab untuk melakukan dosa besar, tapi dia takut kepada Allah. Maka itu tidak sekedar mendapatkan pahala, tapi juga dihapuskan dosa-dosanya yang lalu, tapi dosa kecil. Ibadah-ibadah besar, sholat, puasa, zakat, intinya ibadah-ibadah yang besar di dalam Islam, itu apabila dilakukan dengan benar, maka tidak sekedar mendapatkan pahala, tapi juga menghapuskan dosa-dosa kecil. Nah karena itu, misal, Rasulullah SAW bersabda, antara sholat lima waktu satu ke yang lain, itu menghapuskan dosa di antara keduanya. Nah, sholat zuhur, sholat asar, sholat asar, sholat maghrib, sholat maghrib, sholat maghrib, itu menghapuskan dosa di antara keduanya. Wal jumuatu ilal jumuati kafaratun lima bayinahumat, sholat jumat, minggu depan sholat jumat lagi, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Tapi dosa yang terhapus itu adalah dosa, dosa kecil. Nah itu, dosa kecil itu kalau tidak terhapus bisa jadi seperti gunung. Manusia itu besarnya seberapa, gunung itu seperti apa? Nah karena itu tidak akan kuat membawa dosanya, meskipun dosa kecil apabila tidak diampuni oleh Allah SWT. Nah, dari situ maka sangat bermanfaat untuk memahami bahwa dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar yaitu setiap dosa yang mengharuskan adanya had, maksudnya mengharuskan adanya had, maksudnya di dunia ini, di dalam agama ada hukuman fisiknya. Ada hukuman fisik karena melakukan dosa besar. Contohnya apa? Mencuri dipotong tangan. Maksudnya hukum di dalam agama. Dalam Al-Quran atau dalam hadis, pencuri dipotong tangan. Minum khumar dicambuk 40-80 kali tergantung keputusan hakim. Dicambuk 50, 60, 65 tergantung hakim. Tapi dicambuknya 40-80. Menuduh orang lain berzina, tidak ada saksinya, dicambuk berapa kali? 80 kali, 80 kali, gitu ya. Sudah, belum pernah menikah, berzina, dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Sudah pernah menikah, berzina, dirajam. Nah, itu hukuman fisik. Itu disebut dengan had atau bentuk jamaatnya adalah hudud. Nah, dosa besar adalah dosa yang mengharuskan adanya had. Maksudnya yang ada hukuman fisiknya di dunia. Atau yang diancam oleh Allah dengan neraka. Maksudnya yang melakukan begini akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, jadi dalil-dalil seperti itu ya. Atau laknat atau murka. Misalnya, misalnya. Allah melaknat orang yang melaknat kepada kedua orang tuanya. Melaknat kedua orang tuanya tidak ada hukuman had di dunia. Tidak ada hukuman fisik kayak cambuk potong tangan. Tadi tidak ada. Nah, melaknat kepada kedua orang tua dilaknat oleh Allah. Nah, berarti durhaka kepada orang tua itu adalah dosa. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jadi di hadis itu empat ya. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Di dalam salah satu hadis, menyembelih untuk selain Allah meskipun lalat. Ya, meskipun lalat. Nah, berarti maknanya menyembelih di sini adalah berkorban. Untuk selain Allah, itu dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena lalat itu tidak disembelih. Bahasa menyembelih itu adalah mengalirkan darah. Berarti khusus untuk hewan yang berdarah mengalir. Kalau hewan itu tidak berdarah mengalir, tidak disembelih. Nah, di sini kok dikatakan menyembelih lalat. Maknanya berarti berkorban lalat. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kepada kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah. Tidak ada hukuman fisiknya, gitu ya. Nah, tapi di hadis ini dilaknat. Dan Allah melaknat orang yang merubah patok tanah. Itu di satu hadis itu ada empat. Nah, itu. Dan tidak hanya itu. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah melaknat ini, Allah melaknat ini. Allah melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, orang yang mencatat riba. Kerja jadi kertaris, jadi pencatat. Allah melaknat orang yang jadi saksi riba. Tidak ada hukuman fisiknya. Dia hanya jadi saksi kerja, kerja. Tapi kerjaannya itu, ternyata yang dikerjakan itu urusan orang tentang riba. Nah, terlaknat di situ. Kenapa? Karena katibahu sebagai pencatatnya. Nah, itu berarti salah satu dari kerjaan itu adalah mencatat. Nah, intinya bahwa kalau ada hukuman fisiknya, kalau diancam neraka, atau kalau dilanat oleh Allah atau dimurkai oleh Allah, itu berarti dosa, dosa besar. Nah, dan di antara ulama menjelaskan patokan dosa besar itu lima. Satu, dua, tiga masuk di sini, disebutkan saya di sini ya. Ada hukuman fisiknya, berarti dosa besar. Dikatakan di neraka, berarti dosa besar. Dilaknat atau dimurkai oleh Allah dan yang semisal berarti dosa besar. Yang keempat, apabila dikatakan termasuk kekufuran, kesyirikan, atau kemunafikan. Itu berarti dosa besar. Kenapa? Karena kalau dikatakan di dalam Quran atau hadis itu kufur. Kufur itu ada kufurun asur, kufurun akbar, dan kufurun asur itu secara umum lebih besar daripada dosa besar yang bukan syirik. Daripada dosa besar yang bukan kafir. Syirik, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik kecil secara umum lebih besar dosanya daripada dosa besar yang bukan syirik. Nah, dosa besar yang bukan syirik, kalah dengan syirik kecil. Berarti syirik kecil juga termasuk dosa. Karena itu, kalau ada ayat atau hadis itu termasuk kekufuran atau termasuk kesyirikan, itu termasuk kemunafikan. Meskipun asur tidak membatalkan iman, tidak membatalkan ibadah yang lain, tapi dari sisi dosa itu juga dosa besar. Dan itu banyak contoh. Yang lebih menakutkanku menimpa kalian adalah syirik kecil. Utamanya syirik kecil itu adalah riak. Berarti riak itu syirik dan syirik kecil. Lalu Ibn Umas utratiallahu'an mengatakan, meriwayatkan itu. Seandainya aku harus bersumpah demi Allah, bohong. Demi Allah dan yang disumpah itu bohong. Lebih aku pilih dibandingkan dengan aku harus bersumpah demi selain Allah. Nah, itu. Seandainya aku harus bersumpah, wah tidak bisa enggak, kecuali harus bersumpah. Nah, terus bersumpah demi Allah. Terus bohong. Lebih aku sukai, lebih aku pilih dibandingkan dengan kalau aku harus bersumpah demi selain Allah. Mengapa begitu? Karena Rasulullah SAW bersabda, bareng siapa yang bersumpah demi selain Allah, sungguh dia telah melakukan kekufuran dan kesyirikan. Dan secara umum sumpah demi selain Allah itu adalah syirik kecil. Nah, kenapa misalnya gini? Demi langit saya tidak terlibat. Dan dia jujur bahwa dia tidak terlibat. Tapi sumpahnya demi langit itu dosanya lebih besar dibandingkan dengan demi Allah. Saya tidak terlibat, padahal dia terlibat. Allah dijadikan sebagai saksi kebohongannya. Demi Allah, saya tidak terlibat. Padahal dia, kan bohong. Udah gitu Allah dijadikan sebagai saksinya. Tapi itu lebih rendah dosanya dibandingkan dengan demi langit. Atau demi Pak Yayi. Atau demi pohon, demi apapun. Nah, itu kenapa? Karena bersumpah dengan menyebut selain Allah itu adalah. Kenapa sih gitu? Kalau kebetulan yang ada pelajarannya, maka bisa difahami. Sesungguhnya sumpah itu, yang dimaksud dengan sumpah itu adalah menguatkan sesuatu dengan menyebut yang diagumkan dengan redaksi sumpah. Menguatkan sesuatu dengan menyebut yang diagumkan dengan redaksi sumpah. Itu definisinya ya. Jadi, sumpah itu hanya satu kalimat. Demi fulan atau demi benda atau demi Allah. Gitu saja. Tapi pengaruhnya, manusia tidak paham kalau tidak diajarin. Pengaruhnya, wah itu bisa perang, bisa pembunuhan, bisa hukum mati, bisa kayak gitu. Ada kalimat-kalimat di dalam agama yang orang itu kalau tidak belajar, tidak tahu. Tapi sesungguhnya itu bobotnya. Itu sangat berat setingkat tidak ada manusia yang tahu kecuali Allah. Di dalam bab kita tadi itu adalah sumpah. Ada contoh lain. Ada contoh lain yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa itu? Akad nikah. Hanya kalimat. Ijab, qabul, sah. Oh, itu nilainya seberapa? Ada orang konglomerat. Konglomerat dia. Terus, begitu saya terima nikahnya. Ijab, qabul, sah. Jiwa berubah. Oh, itu asalnya wanita asing jadi istrinya. Jadi halal baginya. Meskipun seandainya belum digauli. Terus, konglomerat ini mati. Itu jadi ahli waris. Ya. Jadi ahli waris. Terus, misalnya begini. Konglomerat umurnya 60 tahun. Terus, wah itu wanita cantik. Umur 15 tahun, 20 tahun. Sekedar contoh. Belum digauli terus meninggal. Jadi ahli waris. Anaknya gak boleh menikah sama dia selama-lamanya. Kenapa? Karena Allah berfirman, sudah jadi mahrum. Maksudnya anaknya konglomerat tadi itu. Oh, konglomerat punya anak 40. Sudah punya istri. Sudah, kamu nikah sama anaknya. Eh, gak boleh. Harum. Kenapa? Allah berfirman, sudah jadi mahrum. Nah, jadi berubah. Seandainya, begitu sah gitu ya. Terus salah satunya tadi itu sakit. Bisa jadi pasangannya lebih sakit daripada yang sakit. Maksudnya begini. Nikah terus setelah itu terus jatuh sakit. Setelah jatuh sakit, bisa jadi yang betul-betul lebih sakit itu adalah pasangannya. Bukan yang sakit. Kenapa? Yang sakit dibawa ke rumah sakit, dikidurkan, diinfus, di apa. Sudah tenang. Yang kontang-panting, yang sehat. Jadi banyak ujian sakit itu yang lebih diuji bukan yang sakit, tapi yang sehat. Nah, dan itu semuanya sepontan hanya dengan satu kalimat ijab dan kobol. Dari wali ijab, dari yang laki-laki kobol. Dari kalimat itu, itu sudah berubah semua. Yang ukuran perubahan ini, bobotnya, nilainya, itu seberapa? Tidak ada yang tahu kejuali Allah SWT. Nah, jadi itu, itu kali mana? Sumpah. Sumpah juga kayak gitu. Di dalam Al-Quran, kamu harus dirajam. Dengan sumpah, tidak dirajam. Itu li'an. Li'an itu kalau suami, nuduh, istri, berzina, tidak punya saksi, maka suami, kamu harus dicampuk 80 kali. Ngajukan li'an. Apa li'an itu? Sumpah, empat kali di hadapan Allah, sebagai ganti saksi, dan sumpah yang kelima adalah, bersumpah demi Allah. Laknat Allah akan menimpaku, jika tuduhanku kepadanya adalah bohong. Akhirnya dia sebagai penuduh, sudah tidak dicampuk, kenapa? Sudah menghadirkan empat saksi. Mana empat saksi? Sumpah tadi itu. Nah, istri, kamu telah dituduh, saksinya sudah tegak. Saktinya empat sudah tegak, maka kamu harus dirajam. Belum hanya dengan sumpah, dia harus dirajam. Kamu zina apa enggak? enggak urusan, yang penting, kamu dituduh zina, saksinya sudah tegak, kamu dituduh. Satu-satunya, mengelak dari hukuman, tuduhan yang sudah ada saksinya, satu-satunya untuk mengelak itu, hanya satu, batalkan saksinya. Nah, kalau kamu tidak bisa membatalkan saksi penuduh, maka kamu harus ditegakkan hukum. Di dalam hukum Islam seperti itu, meskipun di dunia juga gitu, oh, Bapak dituduh korupsi, siapa yang dituduh? Fulan. Mana saksinya? Bapak dituduh membunuh, Bapak dituduh begini-begitu, siapa yang dituduh? Fulan. Fulan dihadirkan, mana saksinya? Saksinya tegak, kamu ditegakkan hukum, kecuali satu hal. Apa? Alam-alam, batalkan saksinya. Pak Hakim saksinya tidak diterima. Saksinya batal. Kenapa saksinya batal? Dia orang Fasek. Orang Fasek tidak boleh jadi saksi. Nah, misalnya gitu. Dari mana kamu tahu Fasek? Dia sehari-harinya duduk di, misalnya, di golongan orang-orang Fasek sana. Setiap hari, Pak, dia ada di sana. Kumpulan orang Fasek adalah Fasek. Ditelitik, oh, betul, tidak sah saksinya. Atau, dia kerjaannya adalah copet Fasek. Tidak sah. Gitu. Intinya bahwa, Atau, dia bohong, Pak. Dari mana kamu tahu bohong? Dia nyata, paspor ada visa, tanggal sekian, tanggal sekian, pergi. Terus kasus kita tanggal itu. Bagaimana dia jadi saksi? Nah, jadi, intinya bahwa, bahwa, kamu lolos dari hukuman apabila bisa membatalkan saksi. Mau dihukum bunuh, mau hukum raja, mau hukum apa, wanita tadi itu, istri tadi itu. Kamu, itu, kalau gitu, saya batalkan saksinya. Dengan apa? Dengan lian juga. bersumpah dihadapan hakim, demi Allah. Wallahi, inna ma romani bihi minaz zina la kathibun. Wallahi, inna ma romani bihi minaz zina la kathibun. Demi Allah, sungguh tuduhan dia kepada aku tentang zina adalah dusta. Demi Allah, itu empat kali. Dan yang kelima, demi Allah, murka Allah akan menimpaku jika tuduhan dia kepada aku itu benar. Suami, itu disebut dengan lian. Akhirnya dia harusnya dirajam, enggak jadi dirajam. Hanya karena sumpah. Nah, definisinya sumpah tadi itu, tak gitu, saya ingin menguatkan sesuatu. Dengan menyebut yang diagungkan. Yang diagungkan siapa? Allah bagi orang Islam. Nah, kalau orang jahiliah, wal-lata wal-uza, demi latah, demi uza. Nah, itu sumpah dengan menyebut nama selain Allah. Nah, dan itu syirik besar apabila hatinya betul-betul mengagungkan selain Allah yang disebut tadi itu. Tapi kalau sumpahnya itu di dalam hati sama sekali tidak mengagungkan yang disebut, hanya saja sumpahnya itu semata-mata untuk menguatkan masalah. contohnya, demi langit saya tidak terlibat. Berarti kamu mengagungkan langit. Loh, enggak, saya sumpah saja bahwa saya tidak terlibat. Nah, itu syirik kecil. Itu syirik kecil. Nah, syirik kecil dosanya lebih besar daripada dosa besar yang bukan sikit. Karena itu, Ibn Mas'ud menerima kasih, saya ingatkan, la'an ahlifa billahi kathiban seandainya aku terpaksa harus bersumpah demi Allah. Bohong. Ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghayri lahi sidqan. Lebih aku pilih dibandingkan dengan harus bersumpah demi selain Allah meskipun benar. Nah, itu itu sumpah kembali. Dan ternyata sumpah dengan menyebut nama selain Allah itu dilaknat. Dan dinyatakan kufur dan syirik. Berarti demi selain Allah itu dosa dosa besar. Kembali ke kita. Jadi dosa besar itu lima disebutkan oleh saya tiga disini yaitu apabila ada hukuman fisiknya. Apabila termasuk apabila dikatakan di neraka. Yang ketiga apabila dilaknat atau dimurkai oleh Allah. Yang keempat apabila dinyatakan di dalam Quran atau hadis itu kufur atau syirik atau munafek meskipun kecil. Meskipun kecil. Nah, kalau besar ya itu yang paling besar. Dosa besar yang paling besar ya syirik besar, kufur besar, munafek besar. Kenapa? Karena imannya batal, semua ibadahnya batal. Nah, dan yang terakhir apabila disebutkan oleh Rasulullah besar dan yang semakna. Apa maksudnya apabila disebutkan oleh Rasulullah besar dan yang semakna? Ibn Mas'udu bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah ayyudhambi a'zum Wahai Rasulullah dosa apa yang paling besar? Kula asyirkubillah gitu, syirik kepada Allah. Kultu thumma ayyudh saya bertanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Kula ngkukul walidain durhaka kepada kedua orang tua. Berarti itu juga dosa besar, bahkan Ibn Mas'udu mengatakan urutan yang paling agung, gampangnya gitu. Dosa apa yang paling besar? Syirik. Setelah itu, ngkukul walidain. Kultu saya bertanya lagi, thumma ayyudh kemudian berikutnya apa ya Rasulullah? Qula Nah Rasulullah bersabda yaitu syahadaduzur saksi palsu saksi palsu itu juga saksi bohong itu juga dosa dosa besar. Nah itu jadi intinya secara global lima ada hukuman fisiknya yang kedua neraka yang ketiga dilaknat atau dimurkai yang keempat apabila di dalam hadis itu dikatakan kufur atau syirik atau munafik dan yang kelima apabila dikatakan di dalam hadis itu besar dan yang semakna yang semakna seperti apa? Misalnya disabdakan oleh Rasulullah dosa yang menghancurkan Nah disini disini hadisnya dosa yang menghancurkan diangkat Contoh dosa besar adalah sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah bersabda ijadani bussaba al-mubiqad jawilah tujuh dosa yang menghancurkan Menghancurkan apa? Menghancurkan agama beratilah agamanya hancur iya beratilah batal kalau hancur sampai dasarnya berarti imannya batal kalau hancur itu tidak sampai dasarnya maka dasarnya tidak sampai batal Nah itu penjelasan ulama kenapa? Karena ternyata tujuh yang disebutkan oleh Rasulullah ini ada yang jelas-jelas membatalkan iman dan ada yang di zaman nabi terjadi dan imannya tidak batal tapi dikatakan menghancurkan berarti menghancurkan tapi tidak sampai dasarnya Nah itu lah apa itu judul saya ini asyirkubillah syirik kepada Allah wassihru dan sihir nah dan syirik dan sihir itu membatalkan iman Nah itu yang ketiga waqatulun nafsillati harramallahu illa bilhak dan membunuh membunuh jiwa membunuh orang yang tidak boleh dibunuh dan secara umum membunuh itu tidak sampai membatalkan iman meskipun ada pembunuhan tertentu yang membatalkan iman berarti kan membunuh saja ada yang tidak membunuh saja secara umum tidak membatalkan iman tapi disini menghancurkan lah kalau gitu menghancurkan apa menghancurkan agamanya yang sangat banyak tetapi dasar tidak sampai hancur berikutnya waqlurriba dan makan riba makan riba itu terlakna dosa besar tapi secara umum iman tidak sampai batal yang kelima waqlumalilyatim makan harta anak yatim makan harta anak yatim karena pernah kita bahas makan harta anak yatim di zaman nabi itu secara umum adalah yang merawat harta anak yatim yang merawat harta anak yatim lalu hartanya dimakan secara zolim karena ayatnya begitu jadi oh itu bapaknya meninggal terus ada yang merawat secara umum itu gitu masih ada hubungan kerabat udah tak rawat sini atau saya yang merawat ternyata dia menggelimi harta warisannya lah kalau kerabat saja itu dosanya kayak begitu apalagi yang gak ada hubungan kerabat kenapa karena kerabat itu ada kedekatan dikasih yaudah diikhlaskan yaudah itu kan biasa kenapa karena kerabat ya wajarlah orang da'e memegang harta pamannya terus harta pamannya ya kemakan atau kalau paman keponakan ponakannya sendiri kemakan apalagi kalau bukan kerabat bukan kerabat seperti apa waktu itu kita sempat menyampaikan hati-hati dengan membuat atau mengemban amanah lembaga anak yatim ya kenapa karena apabila oh ini lembaga anak yatim terus cari dana atas nama anak yatim berarti kalau bapak cari dana atas nama masjid untuk bapak tahu untuk masjid untuk masjid kenapa karena carinya atas nama masjid kalau carinya atas nama anak yatim untuk siapa harusnya untuk anak yatim tapi masya Allah yang untuk anak yatim itu biaya sekolah diberi makannya diberi pakaiannya diberi tapi mobil fasilitas yang itu ternyata bukan untuk anak yatim hati-hati iya kenapa karena di dalam quran di dalam hadis seperti itu nah karena itu hati-hati di dalam masalah ini nah itu tentang makan itu termasuk dosa yang menghancurkan yang ke-enam wattawal liyau mazah dan lari meninggalkan medan tempur lari dari medan tempur meninggalkan teman-temannya gitu lari dari medan tempur meninggalkan teman-temannya menghadapi orang kafir itu dosa besar dan yang ketujuh menuduh wanita yang bersih dituduh zina ada pun menuduh disini ulama memberi penjelasan gitu menuduh zina semuanya dosa besar terus disini disebutkan yang paling besar yang yaitu wanita yang bersih atau yang jauh dari urusan zina ternyata dituduh zina maksudnya seperti apa sih maksudnya hadis ini wanita mu'mina yang terjaga ternyata dituduh terjaga jauh tidak ada kaitan sama sekali dengan persinan terus dituduh zina misalnya atau penjelasannya seperti apa orangnya beragama Islam punya pemahaman bahwa tidak boleh laki-laki ketemu perempuan perempuan ketemu laki-laki tanpa mahrum kalau keluar kalau enggak zorurot selalu dengan mahrum kalau keluar dengan mahrum selalu gitu tidak memfitnah siapapun pakaiannya dilihat itu enggak ada orang yang tertarik dengan gitu orang kayak gitu kenapa? karena enggak kelihatan apa-apanya gitu berarti kan betul-betul jauh gitu pernah melihat dia duduk di misalnya tempat rame atau di depot atau di enggak pernah pernah melihat dia keluar sendirian enggak pernah pernah dia melihat terus pakai baju yang dandan yang enggak pernah kalau dia keluar mesti sama bapaknya atau sama saudara laki-lakinya dan pakaiannya kayak gitu nah wanita kayak gitu terus dituduh zina gitu jangankan zina ketemu orang aja bisa-bisa enggak kalau enggak ada mahrumnya terus dituduh zina gimana gitu nah itu tapi ini yang paling tinggi ada pun menuduh zina meskipun orang biasa itu dosa besar kenapa? karena yang menuduh dicampuk 80 kali kalau tidak bisa menghadirkan saksi itu tidak harus menuduh wanita seperti ini yang dituduh laki-laki yang laki-laki itu kerjanya misalnya di restoran atau di hotel sekalipun dia kerjanya di hotel tapi dia kerjanya di hotel terus ada orang yang nuduh zina dilaporkan ke hakim menuduh kalau tidak punya empat saksi dicampuk 80 kali berarti menuduh zina itu meskipun bukan tingkatan yang dituduh kayak gitu itu termasuk dosa dosa besar nah ada pun dosa kecil yaitu segala dosa yang tidak mempunyai hat di dunia yang tidak ada hukuman fisiknya di dunia juga tidak terkena ancaman khusus di akhirat ya neraka enggak dilaknat oleh Allah enggak gitu nah dan tadi itu kita katakan tidak disebutkan termasuk kekufuran kesyirikan dan kemunafikan nah itu dan tidak dimasukkan oleh Rasulullah sebagai dosa besar baik langsung dari Rasulullah atau sebagai jawaban pertanyaan jadi intinya apabila tidak masuk salah satu dari lima tadi itu berarti itu adalah dosa dosa kecil contoh gitu pandangan kepada wanita itu adalah panah diantara panah syetan pandanganmu kepada wanita itu berarti itu panah syetan apa maksudnya kamu gitu memandang kena sasaran wah wanita itu cantik misalnya gitu ya gitu itu panah syetan apa maksudnya panah syetan gitu ya kamu telah membidik dia bidikan ini adalah panah syetan gitu semua ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan haram menunjukkan haram kenapa karena disifati oleh Rasulullah panah syetan nah itu contoh gitu ya sekarang apa melihat lain jenis apa melihat lain jenis itu ada hukuman fisiknya enggak ada Rasulullah s.w. bersabda al-ainu zina han-nazur mata itu zinanya adalah melihat nah itu nah tapi zina mata itu karena tidak ada hukuman fisiknya maka ulama menjelaskan berarti itu dosa dosa kecil lah kalau melihat lain jenis dosa besar lah gimana kita di zaman kayak gini ya gimana tidak usah liri-liri jadi sahabat yang melihat melihat gitu terus habis itu berpaling itu ketakutan berkata kepada Rasulullah s.w. gitu jadi menunjukkan bahwa agama ini difahami awalnya bahwa melihat terus akhirnya ketika melihat itu wah wah itu maksudnya ya wah cantik wah matanya wah hidungnya wah apa misalnya gitu ya jadi karena begitu melihatnya di awal enggak enggak anu enggak sengaja tapi dari melihat itu akhirnya wah cantik wah matanya wah hidungnya wah pipinya wah habis itu takut lapor kepada Rasulullah s.w. gitu gitu meskipun berpaling tapi di dalam hati muncul kayak begitu nah gitu ya tapi berpaling Rasulullah s.w. bersabda annazradul ulalaka wa thaniya alaika ketika terlihat tidak sengaja terus berpaling itu enggak apa-apa bagimu tapi kalau sampai kamu lihat lagi itu baru dosa bagimu nah jadi kayak gitu nah bagaimana kalau melihat kalau melihat tapi enggak muncul apa-apa orang biasa orang jual-beli kelihatan orangnya juga di dalam hati sama sekali mau cantik mau gak cantik enggak ada urusan di dalam hati sama sekali enggak ada nah itu nah itu tidak dosa itu tidak dosa gitu ya berarti wanita wanita itu enggak pakai tutup muka enggak apa-apa ya nah itu ya berarti wanita itu enggak pakai jilbab juga enggak apa-apa ya nah itu hukum memakai itu ada sendiri yang dibahas tadi itu adalah laki-laki melihat wanita laki-laki melihat wanita gitu ketika melihatnya itu gampangannya tidak punya hati apa-apa karena ada urusan itu enggak dosa tapi kalau wanita itu yang menampakkan dia yang dosa dia kepingin dilihat dia yang dosa nah jadi itu karena itu misal pakai cadar gitu ya itu dalam islam ulama berbeda pendapat yang paling masyur itu adalah wajib sama sunnah yang sunnah berarti enggak pakai cadar enggak dosa nah kalau dia enggak pakai cadar dengan pendapat yang kedua kan enggak dosa karena kalau pakai cadar itu sunnah kan itu ya enggak pakai berarti enggak dosa karena meninggalkan sunnah itu enggak dosa terus ada yang melihat berarti yang dosa yang melihat wong dia enggak melakukan dosa kok kan itu ya nah yang dosa yang yang lihat jadi bapak-bapak yang melihat itu yang dosa apa nah sekarang enggak pakai jilbab keluar ya terus orang lain itu sama sekali tidak punya keinginan apa-apa tapi terfitnah gitu itu lihat terus waduh apalagi kalau pakaiannya menggodai terus waduh masya Allah ya tapi itu mikirnya masya Allah tapi enggak mau dosa ini gitu semua-semua kayak gitu ya orang-orang enggak dosa yang dosa adalah dia kenapa karena keluar tidak menutup aurat nah jadi ada sendiri-sendiri dosanya kita kembali bahwa nazor itu secara umum yang haram nazor yang haram secara umum itu dosa kecil tapi dosa kecil itu kalau tidak terhapus dan terus-menerus dikatakan oleh Ibn Abbas r.a la surhi rotama al-isror enggak ada lagi dosa kecil itu apabila terus-menerus dilakukan kenapa karena pasir itu kecil dan bisa numpuk sampai jadi gunung jadi enggak ada lagi dosa kecil kalau terus enggak dihapus terus tambah terus ya enggak jadi kecil contoh dosa kecil adalah yang diriwatkan oleh Abu R.A. bahwa Rasulullah bersabda kutiba ala benih adama nasibuhu minazina ditetapkan gitu oleh Allah pada anak adam ini gitu bahwa anak adam ini pasti terjerumus kepada zina gitu mudri kudali kala mahala pasti tidak akan bisa menghindar fal aynani zinahumannathor dua mata ini zinanya adalah melihat tapi kan enggak ada hukuman fisiknya melihat wanita terlak enggak ada kayak gitu enggak termasuk yang disebutkan dosa besar bukan syirik nah berarti itu dosa kecil wal udhunani zinahumalistima gitu dan dua telinga zinanya adalah mendengar mendengar yang haram itu adalah zina gitu wal lisani zinahul kalam dan lisan zinanya adalah dengan ngomong gitu wal yat zinahal baj dan tangan zinanya adalah nyentuh atau megang dan kaki zinanya adalah melangkah untuk mendekat wal kolbu yahwa wayatanam wayat wayat manna dan hati zinanya adalah angan-angan wah kepingin benih benih nah wayu soddiku zalikal farju wayu kadribuh dan farjinya farji itu dalam bahasa arab untuk laki dan untuk perempuan sama maksudnya bahasa farji itu bisa untuk laki-laki bisa untuk perempuan dalam bahasa arab dan arti aslinya arti aslinya itu bukan sesuatu yang aib fars arti aslinya itu adalah lubang atau celah gitu karena itu gitu karena itu rasul assalam ketika mau mengimami sholat tutuplah farji-farji apa maksudnya tutuplah celah-celah apa maksudnya antara kaki yang masih belum rapat itu rapatkan gitu nah karena itu kalau gak tahu bahasa arab terus sudul furaj orang mau sholat gak pakai pakaian jadi tutuplah celah-celah itu celah soft satu orang satu dengan dua itu kalau masih ada celah rapatkan kaki yang belum menempel rapatkan karena itu karena itu di dalam bahasa arab itu bukan kata yang aib gitu ya nah kalau sudah biasa gitu akhirnya itu tidak menilai ini kata biasa kita baca di depan ustaz di depan santri itu gitu tapi kalau kalau bahasa Indonesia itu seolah-olah wah ngomong gitu kok vulgar sekali gitu ya dan alatnya itu nanti mewujudkan yang kecil-kecil tadi itu jadi besar atau mendustakan maksudnya mendustakan menghindar enggak itu haram enggak boleh nah gampangnya begitu yang diambil pelajaran itu mata zinanya melihat itu berarti dosa kecil telinga mendengar yang haram berarti itu dosa kecil gitu tangan misalnya begini anak SMA terus seneng itu terus kalau ketemu salaman tapi kalau ketemu yang lain enggak kenapa enggak seneng sama yang lain nah meskipun hanya salaman itu adalah dosa nah itu nah Allah S.W.T. berfirman dalam surat An-Nisa Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang pada kalian kami ampuni dosa-dosa kalian dan kalian akan kami masukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan yang penuh kemuliaan jika kalian jauhi dosa-dosa besar maka kami ampuni dosa-dosa kalian loh dosa apa kalau dijauhi kan enggak terjerumus terus nah yang dimaksud jika kalian jauhi dosa-dosa besar kami ampuni dosa-dosa kalian dosa kecil dosa besar kan memang dia tidak terjerumus kalau kamu tidak terjerumus dalam dosa besar maka dosa-dosa mudi ampuni maksudnya dosa-dosa kecil nah ada pun dosa kecil tidak ada orang yang bisa terhindar dari dosa kecil nah tapi kalau orang itu enggak sombong enggak sombong yang kedua tidak ahli bid'ah maka ibadah besar dan bahkan menjauhi dosa besar itu menghapuskan dosa kecil nah itu berikutnya orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dosa-dosa kecil terjerumus hanya dosa-dosa kecil sesungguhnya ampunan Allah itu sangat luas apa maksudnya dosa besar-besar dijauhi insyaallah dosa kecil itu dijanjikan ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah tapi tidak boleh meremehkan karena itu Ibnu Abbas mengatakan tidak ada lagi dosa besar pada orang jika dia betul-betul beristighfar karena Allah maha pengampun dan tidak ada lagi dosa kecil pada orang apabila orang itu melakukan terus menerus apa maksudnya dosa besar akan jadi terhapus atau akan jadi kecil apabila dia betul-betul bertaubat dan dosa kecil akan jodoh besar kalau terus menerus itu dulu yang kita baca dan kalau ada yang mau ditanyakan mohon dipersilakan ini tadi saya sampaikan ketika orang bersumpah ini langit tapi sumpahnya ternyata dosanya lebih besar atau sering besar dosanya lebih besar daripada demi ablog meskipun itu pokok dan gitu apakah ini yang mungkin dipegang oleh pejabat yang biasanya ketika diangkat lalu disumpah dengan orang yang dipegang enggak bukan itu yang dipegang mereka enggak ngerti pembahasan tawqid yang sampai seperti itu itu satu yang kedua mereka tidak punya pikiran tidak punya pikiran nah ini cuma syri kecil enggak punya pikiran kayak gitu enggak punya pikiran kayak gitu tapi pikirannya itu adalah ketika dia disumpah ya memang semua yang jadi sebelum bertugas itu disumpah itu aja pikirannya terus ketika korupsi atau yang lain tidak bisa menahan diri dengan godaan kesenangan dunia yang sebesar itu semudah itu itu pikirannya ada pun yang dibahas di dalam hadis bersumpah demi Allah terus bohong itu secara umum bukan sumpah jabatan tapi sumpah untuk menyelamatkan diri dari kasus beda sumpah jabatan itu dia belum melakukan kesalahan tapi disumpah supaya dia betul-betul menjalankan tugas dengan benar dan tidak menyimpang itu sumpah jabatan di awal nah di dalam Islam tidak ada sumpah jabatan maksudnya tidak ada sumpah jabatan itu bukan pejabat disumpah bukan kita tapi maksudnya aturan di dalam Islam orang menjabat tidak pakai disumpah itu aturan di dunia yang dibuat oleh orang kita nah ada pun dalam Islam tidak misalnya begini Abu Bakar jadi halifah tidak pakai disumpah jabatan luah tertinggi terus tidak ada ya katakan Abu Bakar mengangkat gubernur Umar mengangkat gubernur tidak ada yang pakai disumpah Rasulullah mengutus sahabat untuk jadi gubernur tidak ada yang disumpah nah itu 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 kalau masalahnya di dalam Islam tapi sumpah jabatan itu bukan sumpah yang dibahas ini kalau sumpah jabatan itu sumpah diawal supaya dia itu diharapkan supaya dia bekerja dengan beneran dan tidak menyimpang ada pun sumpah yang dibahas sumpah demi Allah untuk kebohongan untuk kebohongan itu adalah untuk menyelamatkan diri atau untuk menguntungkan diri dari masalah yang dia hadapi berarti itu beda gitu ya beda contohnya bagaimana gitu misalnya gini dalam dagang gitu misalnya ini harganya berapa 1 juta Pak 700 ya tak beli langsung cash 700 nah demi Allah rugi Pak padahal enggak rugi ya untung dikit lah tapi demi Allah rugi nah itu itu bersumpah demi Allah untuk kebohongan untuk keuntungan dirinya untuk keuntungan dirinya atau untuk untuk menyelamatkan diri misalnya gini demi Allah saya tidak terlibat dalam kasus yang sedang diperkarakan padahal dia terlibat nah jadi beda sumpah jabatan dengan sumpah nah ada lagi yang lain kalau biasanya kalau Allah dijerah kumpul gimana itu ya itu syirik syirik dan secara umum syirik kecil kenapa karena terjerumus tapi pada dasarnya dia tidak mengagungkan Rasul sebagaimana mengagungkan Allah karena itu secara umum sumpah selain Allah itu syirik syirik kecil tapi syirik kecil dosanya besar nah sumpah yang syirik besar itu seperti apa gitu ya sumpah yang syirik besar itu yang di dalam hatinya mengagungkan selain Allah yang disebut itu juntuh juntuh gitu ya walata wal uzah demi lata demi uzah ini orang dulu karena mereka mengagungkan lata disembah mengagungkan uzah disembah kan gitu ya nah sekarang lata itu siapa lata itu orang soleh yang sangat dermawan meninggal dipuji-puji diagungkan lama-lama dipatungkan lama-lama disembah akhirnya kalau sumpah demi lata gitu ya nah mohon maaf ya seandainya sekarang ada kuburan misalnya sekedar contoh kuburannya Bung Karno diagung-agungkan terus akhirnya mau nanam datang ke kuburan gitu Bung Karno saya mau nanam habis itu panen gitu terima kasih Bung Karno saya panen gitu ya terus akhirnya sumpah demi Bung Karno itu syirik besar kenapa karena hatinya memang betul-betul mengagungkan nah tapi kalau hatinya tidak mengagungkan itu syirik kecil itu bedanya sekarang kalau ada kuburan ulama terus wah sementara-mentara di datangi begitu sumpah gitu demi lata tapi latanya diganti kia yang apa bedanya lata juga orang soleh ya nah hati-hati bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu bisa syirik besar bisa syirik kecil nah ada lagi yang lain mungkin kita cukupan dulu subhanakallahumma bihamdika asyidallah ilaha ilaha anta astagfirullah wa atuhu ilaik walhamdulillah rupiah alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jed cepat arti-h Vadkin SELES EMPH I M aluminum m mem em